Intro Sejak 1950, Eropa Barat sudah menjadi sumber utama pemasok kapal perang Indonesia baik kapal permukaan maupun kapal selam Pada akhir 1950-an, Italia dan Jerman menyuplai beberapa jenis kapal kombatan ke negeri ini seperti destroyer Almirante Clemente Class dan kapal cepat torpedo Jaguar Class Pasokan kapal perang dari galangan Eropa Barat disaingi oleh Uni Soviet pada akhir 1950-an dan awal 1960-an seiring dengan rencana Jakarta untuk membebaskan wilayah irian barat dari cenggraman kolonialis Belanda apabila jalan diplomasi gagal Bukan saja memasuk kapal permukaan seperti kapal perusahaan Skori Class Moskow juga mengekspor kapal selam kelas Whiskey ke Jakarta Dengan berubahnya situasi politik di Indonesia sejak 1 Oktober 1965 suplai kapal perang dari luar negeri mulai masuk kembali pada awal 1970-an Amerika Serikat melaksanakan transfer 4 destroyer escort Cloud Jones Class pada 1973 dan 1974 agar kekuatan laut Indonesia kembali bangkit setelah berbagai kapal kombatan ex-Uni Soviet mengalami kesulitan suku cadang Pengadaan kapal perang baru oleh Jakarta baru dilaksanakan pada akhir 1970-an seiring dengan uang Windfall Oil Boom berkat perang Ramadan 1393 Hijriah yang dilancarkan oleh Mesir dan Suriah terhadap Israel Belanda menjual 3 kapal perang korvet yang dikenal sebagai kelas Fatahila kepada ex-wilayah koloninya di timur jauh sedangkan Jerman Barat mengekspor 2 kapal selam kelas U209-1300 karya HDW guna menggantikan whisky kelas Maju cepat ke MEF 2020-2024 Kementerian Pertahanan hanya mempunyai 2 program pengadaan utama untuk TNI Angkatan Laut Pertama adalah akuisisi kapal fregat dan kedua ialah pembelian kapal selam Kegiatan mendapatkan kapal fregat sempat terlunta-lunta nasibnya karena belum diakomodasi dalam blue book yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS Saat program tersebut tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL NGM 2020-2024 Perubahan keempat Presiden memveto perubahan tersebut padahal kegiatan impor fregat belum mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan Usulan pembatalan 16 program yang telah memiliki PSP oleh Medan Merdeka Barat kepada orang nomor 1 di lapangan banteng menjadi penyelamat kegiatan akuisisi fregat Terbitnya PSP program fregat sejenis frame sebesar 1,25 miliar USD pada awal April 2024 menjadi berkah Ramadan bagi Fincantieri sebagaimana diketahui galangan asal negeri kelahiran Valentino Rossi sudah menandatangani kontrak pengadaan 2 tahun di Revel dengan kementerian pertahanan di masa PSP kegiatan tersebut belum tersedia dengan dikeluarkannya surat sakti dari Menteri Keuangan Fincantieri mengukuhkan diri sebagai satu-satunya pemasok kapal kombatan permukaan ke Jakarta selama masa MEF 2020-2024 Keberhasilan galangan kapal andalan Marina Militare melakukan penetrasi pasar ke Indonesia menandakan bahwa ceruk pasar fregat tidak dikuasai oleh satu pemain saja yaitu Damen Selde kontrak 2 tahun di Revel menjadi simbol pula kembalinya Roma sebagai salah satu pemasok kapal perang ke Jakarta setelah lebih dari 60 tahun absen sejak MEF dilaksanakan antara 2010-2019 Fincantieri tidak dapat menarik perhatian Indonesia dalam urusan memasok kapal perang Syarikat yang memproduksi pula kapal selam tersebut kalah cepat dibandingkan OMT dan PEPCOG dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai pasar baru Program akuisisi kapal selam diesel elektrik lebih mudah tercantum dalam DRPL-NGM 2023 dibandingkan kegiatan pemilihan kapal fregat Sejak blubuk perubahan kedua diterbitkan oleh Taman Suropati program pekadan kapal selam diesel elektrik dengan nilai kegiatan 2,1 miliar USD sudah tercantum Kegiatan tersebut baru menerima PSP dari orang nomor satu di lapangan banteng pada Maret 2023 Walaupun baru diakomodasi pada 2022 namun sejak 2020 Naval Group dan TKMS telah memulai kampanye pemasaran solusi yang mereka tawarkan kepada Indonesia Di tengah jalan Finkentieri juga menawarkan produk wahana bawah air kepada Jakarta Walakin langkah firma tersebut tergolong terlambat dibandingkan dengan manuver yang sudah dilaksanakan oleh Naval Group dan TKMS Pada akhirnya Kementerian Pertahanan memutuskan memberikan kontrak kapal selam kepada syarikat Perancis disebabkan penawaran yang lebih menarik dan lebih menguntungkan Indonesia daripada yang disodorkan oleh perusahaan Jerman Kemenangan Naval Group dalam program kapal selam diesel elektrik sesungguhnya tidak mengejutkan apabila menilai lobi-lobi galangan itu sejak 4 tahun di Indonesia termasuk dukungan politik dari pemerintah Perancis Sebenarnya Naval Group telah berupaya melaksanakan penetrasi pasar ke negeri ini sejak era MEF etapa pertama Di masa itu galangan yang saat itu menyandang nama DCNS menawarkan program upgrade kapal selam kelas U209-1300 termasuk mengganti CMS Simbat Karya Anak Bangsa Belanda dengan CMS Subtix Amat disayangkan DCNS kalah lobi terhadap DSMA yang di masa itu tengah berjaya di pasar Indonesia Baru pada MEF edisi terakhir Naval Group mampu mewujudkan impiannya di saat DSMA yang kini telah bersalin nama menjadi Hanwa Ocean terhuyung-huyung karena 3 DSMA-209-1400 tidak dapat diandalkan oleh TNI Angkatan Laut Pertanyaannya Lalu bagaimana kemungkinan langkah bisnis Fincantieri dan Naval Group pada periode pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029? Solusi apa saja yang mungkin disodorkan oleh syarikat Italia dan Perancis tersebut? Jawaban atas kedua pertanyaan itu akan ditentukan oleh daftar belanja mesin perang yang tercantum pada Blue Book 2025-2029 Apakah terdapat program pengadaan kapal fregat dan kapal selam diesel elektrik pada dokumen yang dikeluarkan oleh Taman Suropati? Dengan asumsi bahwa Kementerian Pertahanan mengusulkan program akuisisi kapal fregat dan kapal selam kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapanas dan usulan tersebut disepakati oleh Taman Suropati maka peluang berniaga kembali terbuka bagi Fincantieri dan Naval Group Apakah firma asal Italia yang menduduki ranking 48 pada top 100 defense companies for 2023 akan menyodorkan frame dan tipe U212 NFS sekaligus? Akankah galangan dari Perancis hanya menawarkan FDI Belhara saja ataukah sekaligus dengan skorpen Evolve Bats kedua? Terkait dengan skorpen Evolve, Naval Group telah berkomitmen bahwa apabila Kementerian Pertahanan melanjutkan repeat order dua skorpen Evolve lagi maka PT Pal Indonesia mempunyai peluang untuk menguasai konstruksi kapal selam secara sempurna Dalam pembangunan kapal selam skorpen Evolve yang dipesan oleh Indonesia belum lama ini Peran Naval Group akan sangat signifikan sebagai bagian dari komitmen untuk transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan konstruksi kapal selam Jika Kementerian Pertahanan memberikan repeat order skorpen Evolve peran perusahaan Perancis tersebut akan berkurang dan sebaliknya peran PT Pal Indonesia akan lebih signifikan dalam proses pembangunan kapal Seandainya Finkentieri kembali menyodorkan kapal selam buatannya kepada Indonesia Proposal seperti apa yang akan diajukan agar menjadi daya saing terhadap galangan asal Eropa lainnya? Hendaknya diingat kemungkinan kompetitor Finkentieri untuk program kapal selam diesel elektrik Pada periode 2025-2029 bukan saja dari Perancis tetapi pula TKMS asal Jerman TKMS sendiri tercatat sebagai mitra Finkentieri dalam program kapal selam untuk Marina Militare Kalau pembuat kapal selam asal negeri kelahiran pembalap Formula One Gian Carlo Fisikela dan Michael Sumaker saling bertarung di pasar Indonesia Perang sesama rekan berniaga tersebut menarik untuk diperhatikan Terima kasih telah menonton!